Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayu'alladzina amanu Atiullah wa'atmu rasul Wa'ulil amrimikum Kali ini saya akan membacakan syurga dari Maulana syurga ma'azim Wa'il al-adhu kubuhakani Gerencya'a Abdullah Pajalegestani Kurasulun berkata Bahwa Allah SWT memberi Cobaan kepada hamba-hambanya Rasulullah SAW Memuji umatnya Begitu pula dengan awliya dan sheikh Yang memberi cobaan kepada murid-muridnya Setiap orang akan mengalami Cobaan yang berasal dari orang lain Atau berupa cobaan Lainnya Apa yang kita butuhkan agar bisa bertahan Dari cobaan tersebut Kita dikuntut untuk bisa bersabar Terhadap segala hal Kita juga harus menjaga iman kita Dan tidak meninggalkannya Mereka memuji iman kita Dengan segala hal Misalnya Dengan ketakutan Kelaparan Atau kematian Gerencya'a berkata Bahwa seorang mungkin bertanya Bukan Bukan Kan Allah SWT mengetahui keadaan kita Untuk apa dia memberi cobaan kepada kita Ya Dia Allah SWT mengatau Tapi ikmah dibalik cobaan itu Bisa mendatangkan pahala yang tidak terhingga Bagi kita Karena keselamaran kita Lakukan Dari kemurahannya Allah SWT memberi kita pahala Antara 10 sampai 700 derajat Bahkan bila kita tidak bersabar Al-Quran mengatakan Berikan kabar gembira kepada orang bersabar Lalu Grand Syekh Abdullah Fahd al-Qasani Kursulun berbicara mengenai cobaan Setiap hari cobaan baru akan datang Dan setiap murid harus bisa menghadapinya Dengan demikian Dengan demikian Imannya akan menjadi iman yang sejati Setiap orang dapat meningkatkan makaunya Bagi orang-orang yang masih berada di bawah pengaruh egonya Dia akan diuji dengan sesuatu yang tidak disukai ekonya Cobaan itu bisa berasal dari mana saja Keluarga Teman Pekerjaan Atau tetangga Sesuatu yang tidak kalian suatai Akan mendatangimu Jalan maju perkembangan adalah dengan bersabar Tidak ada perkembangan yang sifatnya instan Seorang harus bisa menerima semua peristiwa yang terjadi di sekelilingnya Jika kalian bisa bertahan dari orang yang menggabungmu Itulah tanda dari suatu perkembangan Kalian tidak perlu menjadi orang yang bisa terbang di langit Atau berjalan di atas permukaan laut Atau bisa terlihat di beberapa tempat sekaligus Atau bisa bermimpi yang indah dan bagus Yang penting dalam kereta kita adalah sabar Bertahan dari segala gelombang kejahatan Bagaikan gunung yang menghadang badai Dia tidak terdorong ke belakang Itulah yang dinamakan perkembangan Atau seperti sampel gerai yang tidak tercumar dari air sungai yang masuk ke dalamnya Orang dengan kekuatan luar biasa bisa saja terbang Tetapi dia bisa kehilangan imannya di saat akhir ayatnya Bila iblis menggoda mereka Kita harus bisa bertahan dari segala hal yang menyakitkan Yang dilakukan oleh orang lain Grand Shea berkata Kita harus bisa bangkit dari segala hal yang berlawanan dengan keinginan kita Dan siap untuk mentoleransinya Ini adalah makhluk iman yang sejati Tiga kali sehari Shea akan mengunjungi murid-muridnya Tetapi bukannya untuk memberi kesenangan Melainkan dengan mengirimkan sesuatu yang tidak disukai murid-muridnya Apakah kamu bersabar atau menyerah? Jika kamu bersabar, hatimu akan tenang dan dia akan mendatangkan kepuasan kepada kamu Kemudian cahaya akan memasuki matamu yang sesungguhnya dan keimananmu akan bertambah Pada setiap kesempatan kamu bisa mengalami peningkatan atau malah berprosok Masa sekarang akan dipenuhi dengan segala hal yang tidak kalian sukai Dunia ini dipenuhi kejahatan dan setan Rasulullah SAW bersabda bahwa menjaga agama di saat seperti ini lebih sulit daripada membiarkan api di tangan seorang Kita harus bersabar Allah SWT memberi pahala yang tidak terhiga kepada orang yang bisa bertahan Dari hal-hal yang tidak disukainya Itu merupakan jalan iman yang sejati Seperti halnya dalam Rasulullah SAW dan anak-anak dia Yaitu untuk bertahan dari orang-orang jahat Terima kasih telah menonton